Untuk apa buku resep masakan? Dinyanyikan. Yes, betul sekali. Dinyanyikan. Jadi, bingung kan? Sebelum kita ngeliat resep ini. Ini resep, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Misalnya begini, cara logika adalah mau punya mobil. Katakanlah mobilnya harganya 300 juta. Udah, itu hitungan matematiknya. 300 juta. DP berapa? DP 50 juta. Berarti kita punya amanah ke leasing 250 juta. Terus kemudian kita bagi 10 tahun. Pakai akad apa? Merubah-merubah. Bapak musyarakat. Kemudian kita bagi. Oh, per bulan, tiap bulannya kita nyicil sekian. Baru lunas mobil selama sekitar 7 tahun. Gitu ya? 2 tahunnya itu ngumpulin DP. 5 tahunnya untuk nyicil ke leasing. Ya? Logik? Masuk akal? Yes, masuk akal. Dan itu cara yang common. Dan saya yakin dipelajari dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Umbrao. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak cara lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet Rezeki. Magnet Rezeki. Satu. Sama. Seterhubu. 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 Ya, teman-teman semua ya. Aduh, saya ingin itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Udah ketuaan banget saya ini. Anak saya yang pertama kuliah juga di UI. Sekarang semester 3 ya. Nah, so teman-teman semua. Yuk sama-sama kita pelajari ilmu Magnet Rezeki. Ya. Nah, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sebenarnya ilmu Magnet Rezeki itu ada 101 jurus. Ini di belakang saya ada beberapa jurusnya. Seperti misalnya Perisai Rezeki. Ya, ini ada ilmu Perisai Rezeki. Kemudian sebelah sini ada yang namanya ilmu Disiplin Kata ya. Kemudian belakang saya ini ada yang namanya ilmu Quranic Immunity ya. Nah, ini adalah beberapa ilmu-ilmu yang kita sampaikan di dalam Magnet Rezeki ya. Dalilah, saya tidak percaya. Tapi dengan adanya bukti-bukti foto itu saya pengen tahu. Yes. Awalnya saya juga nggak percaya ya. Kok bisa gitu ya. Semuanya mendapatkan keajaiban. Nah, yuk sama-sama kita pelajari tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kembali meyakini Islam itu kaya. Islam itu mesti berjaya dengan syarat mengikuti aturan Allah. Nah, sepakat nggak teman-teman dengan kalimat ini? Kembali meyakini Islam itu kaya. Jadi Islam itu sebenarnya adalah sebuah agama yang luar biasa sekali teman-teman. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan A'udhu subillahim al-rajim Allah telah berjanji. Ya, janji Allah, janji yang pasti. Siapa yang paling menepati janji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia akan memberikan kalian berkuasa. Semuanya. Ini pemilihan bahasanya juga akan diberikan kekayaan, kejayaan, kemuliaan, penguasaan. Terhadap kalian, fill out di muka bumi. Sebagai mana orang-orang yang sebelum kalian diberikan kekuasaan itu. Jadi kalau sekarang ini umat Islam nggak berjaya, Nah, itu kan ada something sebenarnya. Nah, Islam itu mesti berjaya. Ya, kembali dengan syarat mengikuti aturan Allah. Nah, ini data-data ekonomi umat yang saya nipas banget nih ya. CS Economic Club. Nah, kita harus merujuk nih kepada data-data. Ini saya dapatkan dalam buku Fikir Ekonomi Umar bin Khattab r.a. Kekayaan Umar bin Khattab itu mewariskan 70 ribu ladang pertanian. Yang di buku itu disebutkan satu ladang pertanian itu sekitar Rp160 juta kalau saya rupiahkan. Jadi sekitar Rp11,2 triliun. Dan ini nilai asetnya ya. Kemudian cash flow-nya, cash flow per bulan dari properti itu adalah Rp233 miliar per bulan. Beda tipis sama penghasilan di Malang. Rp2.330.000. Nah, kan beda nolnya doang. Jadi, Bapak-Ibu, ini angkanya gede banget loh. Rp233 miliar per bulan. Dan ini data yang diungkapkan dalam tesis doktoral di Universitas Umbul Kuro Mekah. Dengan predikat summa cum laude. Jadi datanya sangat akurat, Bapak-Ibu. Teman-teman semuanya. Penghasilnya Rp233 miliar per bulan. Bukan hanya umar yang kaya, tapi Uthman bin Affan. Simpanan uang, kemudian mewariskan properti, beberapa sumur. Dan rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Sampai sekarang orangnya wafat, rekeningnya masih mengalir. Beda tipis sama kita. Orangnya masih ada, rekeningnya sudah wafat. Kemudian ada Zubair bin Awam. 50 ribu dinar. Sibai Kor Kuda Perang. Sibai Orang Buda. Kekayaan Amrban bin As. 300 ribu dinar. Kekayaan Amrban bin Auf. Melebihi seluruh kekayaan sahabat. Teman-teman semua, ketika kita baca data-data seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan diri kita. Kita bandingkan dengan Indonesia. Yang gajinya, itu sudah kayaknya, UMR itu sudah kayak upah, ya kan upah minimum regional gitu ya. Dan ada sekitar 30, 40 persen rakyat Indonesia yang berada di garis kemikiran dan di bawah garis kemikiran itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apa yang salah? Apa yang tidak tepat? Padahal ada janji Allah. Ini yang tadi saya sudah sebutkan dalam apa yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian ada juga akad waris dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya, ayat 105. Bahwasannya, bumi ini dipusakai, diwarisi, kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, pernyataan ini pasti benar adanya. Pasti hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gak haknya dimananya? Yang gak tepatnya dimana? Ya, karena ini berarti kitanya gak soleh. Nah, itu dulu kita sepakati. Kita sepakati satu hal itu dulu. Dan saya yakin kalau di CS Economic Club ini sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Bahwa umat Islam itu jaya, umat Islam itu kaya, umat Islam itu maha, bukan maha. Umat Islam itu luar biasa gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah kok ada gap gitu antara kenyataan dan sejarah masa lalu dengan kenyataan yang sekarang ini terjadi pada kehidupan kita. Nah, yuk kita pelajari yang kedua ya. Yang kedua. Nah, yang kedua ini yang seru ya. Yang kedua, ada jalan keajaiban yang boleh dipelajari, yang bisa dipelajari. Mohon maaf ya kemarin ini saya ngisi di Malaysia sebelumnya dia kalimatnya. Bisa dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam untuk kembali kepada kejayaan itu. Jadi kan selama ini kita mau mengikuti jalan kesuksesan tapi rujukan-rujukan kita adalah rujukan-rujukan yang dari barat gitu ya. Robert E. Kiyosaki, Anthony Robin, Roger Hamilton gitu ya. Kemudian Donald Trump. Buku-buku yang kaitannya dengan kesuksesan dari barat. Dan itu yang menyebar di kalangan masyarakat kita. Nah, padahal kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada diri umat Islam itu luar biasa ya. Umat Islam itu lebih kaya, lebih jaya, lebih dahsyat dibandingkan dengan apapun yang ada sekarang ini. Nah, saya ingin highlight dengan kata-kata keajaiban. Ya, keajaiban. Miracle. Tadi ada yang saya lihat tuh di komen dia. Yes, this is miracle. Miracle. Kita pengen sebuah cara yang ajaib gitu ya. Selain teman-teman semua pastinya belajar tentang ekonomi Islam ya. Di fakultas ekonomi dan bisnis ya. Apalagi ini kan kayaknya umum ya. Silahkan. Itu dipelajari. Tapi ada jalan lain loh teman-teman semua. Ada jalan lain. Ada jalan keajaiban. Yang bisa dipelajari oleh khususnya umat Islam ya. Karena saya diundang dalam rangka mempelajari ekonomi Islam. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Ada nggak keajaiban ya? Ada nggak keajaiban itu ya? Karena jalan untuk memenuhi segala sesuatu tuh ada dua caranya. Satu, logic. Yang kedua, magic. Logic atau miracle? Ada, ada, ada. Oke, Andi, Alvia, Ashifa, Kapel, Haikal, Shabandi bilang ada. Ada nggak keajaiban? Ya, ada. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam testimoni-testimoni tadi yang di awal. Itu sengaja teman-teman semuanya mohon izin saya sampaikan di awal-awal itu supaya memudahkan saya untuk menyampaikan tentang miracle ini ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk mencapai sesuatu ya, itu ada dua caranya. Satu, cara logika. Hitung-hitungan. Yang kedua, cara miracle. Nah, kalau teman-teman mau milih, mau milih cara yang mana? Kalau dibolehkan milih gitu loh ya. Cara logika misalnya begini ya. Cara logika adalah, mau punya mobil. Ya, katakanlah mobilnya harganya 300 juta ya. Udah, hitung-hitungan matematiknya 300 juta. DP berapa? DP 50 juta. Berarti kita punya mana ke leasing 250 juta. Ya kan? Terus kemudian kita bagi 10 tahun. Pakai akad apa? Merubah, muda-rubah gitu kan? Apa musyarakat? Kemudian kita bagi. Oh, perbulan, tiap bulannya kita nyicil sekian. Baru lunas ya, mobil selama sekitar 7 tahun. Gitu ya? Dua tahunnya itu ngumpulin DP. 5 tahunnya ya untuk nyicil ke leasing. Ya? Logik? Masuk akal? Yes, masuk akal. Dan itu cara yang common. Dan saya yakun dipelajari dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Umbraw. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak cara lain? Kan gitu. Ya? Ada nggak sih cara lain yang bisa lebih cepat? Ini 7 tahun loh, teman-teman semua. 7 tahun itu lama loh sebenarnya. Gitu ya? Nah, seperti tadi yang Mbak Ika tadi, itu dapatkan mobil secara gratis hanya dalam waktu 1 bulan. Gratis loh. Gratis. Walaupun second. Ya, tapi kan gratis. Itu cara miracle. Nah, sekarang pertanyaannya. Tolong tulis di komen. Kalau boleh milih, Anda mau cara yang mana? Mau cara yang logika atau cara yang ajaib? Kalau boleh milihin. Anda mau cara yang mana? Logika atau ajaib? Oh, pada mau yang miracle, ajaib, yang ajaib, yang ajaib. Oh, oke. Kalau boleh milih, yang ajaib loh. Ada yang pakai hehe ini ya, haikal ya. Ajaib, hehe. Mau cara yang miracle. Nah, maka teman-teman semuanya, keajaiban itu ada, tapi ada syarat yang bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, memang nggak ada. Wah, gimana caranya? Kita bisa dapetin 233 miliar per bulan seperti yang dilakukan oleh Umar Bunuh Kotob. Ya, kalau nggak percaya, yang memang nggak jadi. Jadi, emang kalau nggak percaya, jadi ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang mempelajari tentang keajaiban ini. Ilmu yang memudahkan kita untuk mendapatkan miracle. Ya, sudah bukan logik lagi. Yang logik silahkan dipelajari bersama dengan dosen Anda. Yang logik itu silahkan dipelajari dengan buku-buku, textbooknya para pakar-pakar ekonomi dunia. Tapi, ya, kalau mau yang miracle, belajar dengan pakar-pakar ekonomi akhirat. Sekarang saya mau tanya, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Nabi Musa belah lautan. Nabi Ibrahim diceburin ke api-apinya yang jadi dingin. Kemudian Nabi Daud bisa bengkokin besi. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan para hewan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam, ya, itu ngambil tanah liat, kemudian diterbangkan menjadi burung. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, Bapak-Ibu semua. Untuk apa kisah-kisah keajaiban itu diulang, 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 diulang di dalam Al-Quran? Ya. Ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, gitu. Untuk apa sih sebenarnya? Nabi Muhammad s.a.w. Itu mengeluarkan susu dari jari jemarinya, gitu ya. Ya. Bagaimana sebenarnya konsep rezeki ini? Apakah dia akan mengejar kita, atau kita harus mengejar rezeki? Sebentar ya. Ya, nanti saya jawab, ya, pertanyaannya kerija. Agar kita percaya dan yakin keajaiban dari Allah, untuk dijadikan ibro, agar manusia percaya ada keajaiban, sebagai bukti kenabian, oke? Oke, makasih, ya. Ini bagus sekali jawaban-jawabannya. Agar manusia berpikir. Sekarang pertanyaan saya nih, dari semua jawaban itu, what next, gitu loh? What next? Oke, setelah percaya, what next? Setelah dijadikan ibro, what next? Setelah itu apa, gitu loh? Agar manusia percaya, dapet keajaiban, dapet keajaiban, setelah itu percaya. Setelah percaya, apa yang dilakukan? Ya. Setelah berpikir, apa? Membuktikan bahwa Allah bisa melakukan di luar nalarman. Oke, setelah itu, what next? Wah, dia ada jawab nih, berlianah, sukmah. Diamalkan. Wow. Wow. Haikal eksekusi. Harus dipraktekan. Coba tangannya begini dulu, supaya seru, supaya seru. Soalnya ini, supaya seru, ya. Untuk apa kisah-kisah keajaiban? Dipraktekan, ya, dia. Untuk apa? Kalau Allah ciptakan kisah-kisah keajaiban, dipraktekan. Coba tangannya semua, ya. Tangannya semua. Dipraktekan. Oke, makasih. Makasih, ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, sama ibu-ibu, mbak-mbak di sini. Buku resep masakan itu untuk apa sebenarnya? Buku resep masakan. Tahu kan? Buku resep masakan. Ya, misalnya ada, dulu ya, saya nggak tahu, kalau sekarang semuanya pakai Google, ya. Kalau dulu kan ada bukunya, gitu ya. Dulu tuh ada bukunya. Buku resep masakan. Nah, sekarang untuk apa buku resep masakan dibuat? Untuk apa buku resep? Panduan memasak. Untuk memandu memasak. Untuk belajar tutorial memasak. Untuk buat masakan. Untuk bacaan ngabur-ngurit. Nah, itu dia, ya. Untuk mempermudah masak. Agar bisa masak. Sebenarnya gini, teman-teman semua. Buku masakan, buku resep masakan itu diciptakan untuk dinyanyikan. Yes. Benar. Ya, hanya untuk dinyanyikan. Begini catanya. Bahan-bahan Satu sendok makan bawang merah Satu siung bawang putih Garam secukupnya Ambil pengorengan Masukkan minyak goreng Jadi gitu, ya. Untuk apa buku resep masakan? Dinyanyikan. Yes. Boleh ditulis di komen. Untuk apa buku resep masakan? Dinyanyikan. Yes. Betul sekali. Dinyanyikan. Jadi, bingung kan? Sebingung kita ngeliat resep ini. Ini resep Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kullama dakhla alaiha zakariya Yarmih raba Wajad indaha rizqa Ola ya Maryamu anna laki hadha Ola juwa minu indillah Innallaha ya rizqu man ya sya'u di rairi hisab Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihraqnya Selalu didapati makanan di sisinya Zakaria heran dan bertanya Karena Maryam gak beli, gak belanja, gak masak, gak pesan gofu Zakaria bertanya Eh, Maryam Dari mana kamu dapet makanan nih? Maryam menjawab dengan santai Iya dari Allah lah Emang dari siapa lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki Ini dia, kata kuncinya di awal Kata kuncinya di akhir Tanpa perhitungan Di rairi hisab Sekarang saya mau tanya nih teman-teman semua Untuk apa ayat sehebat ini? Dinyanyikan Yes Kita cuma berhenti sampai situ Oke Kita cuma berhenti sampai situ Dinyanyikan bagus Makroco bagus Tajuknya bagus ya Malamiyata ghenna bil Qur'an Balaih samimi Barang siapa yang tidak membagus-baguskan bacaan Al-Quran Bukan bagian dari kami Tapi jangan berhenti sampai situ dong Seindah-indahnya nyanyian Anda Kalau resep masakan cuma dinyanyikan Ya lapar juga bro Laper Bahan-bahan Praktek dong Praktek masak Nah ini juga sama Sekarang pertanyaan aja Untuk apa Ayat ini diciptakan Coba tangannya begini Tangan begini Dipraktekkan Yes Saya semua Mau lihat aja Sampai saya lihat galeri dulu Untuk apa Ayat ini Ditulis kepada Allah Untuk kita Satu Dua Tiga Dipraktekkan Makasih Makasih Seru ya Jadi Bapak Ibu Eh teman-teman semuanya Ayat ini Membuat kita harusnya Berpikir Ya Sama seperti Zakaria Berpikir Eh kok Mariam bisa ajaib ya Ya Pas datang ngeliat Ya ada somai Besoknya datang Mpe-mpe Besoknya datang lagi Ada Mijawa Besoknya datang lagi Loh kok ini ya Ada sate Madura Ya Besoknya datangnya Ada rawon gitu ya Kamu tuh dapet dari mana ya Mariam Kata Zakaria Halo Akhirnya Apa kata Zakaria Aku Boleh dong Masuk CS Economy Club dong Gitu Ikut Zoom dong Gitu ya Akhirnya Mariam ngajarin Begini Pamanku Caranya Diajarin tuh Hebatnya ini ya Paman Pamannya Nabi Zakaria Nabi Diajarin sama yang bukan Nabi Maka Saya ini Mariamnya Bapak Ibu Teman-teman semuanya Zakaria Keren ya Saya Mariamnya Yang diajari lebih hebat Daripada yang ajar Ya Dan saya berharap semuanya ya Dari obrolan sederhana ini Anda menjadi Pemimpin-pemimpin bangsa Yang luar biasa Nanti 20 tahun ke depan Anda akan memimpin Dengan keajaiban Uh dasyat Jadi saya ini Mariamnya Teman-teman semuanya Zakaria-nya Lebih hebat daripada Saya Yang penting Dipraktekkan Seperti Zakaria Di ayat berikutnya Mempraktekkan ilmunya Akhirnya Zakaria Mempraktekkan ilmunya Ya Tuhanku Berilah aku anak Secara ajaib Tuh Jadi kalau Mariam Bisa dapat Makanan dengan ajaib Maka saya Kayaknya bisa Nih Ya Saya kayaknya bisa Dapat anak Dengan cara ajaib Ya Nah disini Akhirnya dijawab Sama Allah Sesungguhnya Allah mengembirakan Kamu Dengan kelahiran Seorang putra Namanya Yahya Akhirnya Zakaria berkata Ya Emang bisa Nah ini kata-kata logika nih Emang bisa Emang mampu Emang sanggup Ya Tuhanku Emang bisa Aku punya anak Padahal aku sudah sangat tua Dan istriku pun seorang yang mandul Tuh Coba di Unibraw ada Di Unibraw ada Kedokteran kan ya Belajar gak tuh Lelaki tua Istri mandul punya anak Ya Udah beyond universitas ini udah Ini udah beyond udah Udah di luar itu Ya Nah sekarang pertanyaannya Untuk apa Ya itu diseritakan kepada kita Dipraktekan Yes Praktek Nah makanya Teman-teman semua Ilmu praktek terzeki Ya Itu untuk mengembalikan Keyakinan itu Demikianlah Allah berbuat Apa yang dikehendakinya Allah berbuat Sekandaku Ya terserah Allah Kalau Allah izinkan Keajaiban itu terjadi Pada diri Anda Maka insyaallah Kan terjadi Nah So teman-teman semua Ya Itu bagian kedua Ya Bagian keduanya adalah Anda yakin Gitu Bahwa ada jalan Keajaiban Untuk Anda Jadi jangan berhenti Belajar di CS Economy Club ini Pada yang logik Ya Jangan berhenti sampai situ Tapi belajar juga yang miracle Karena ada orang-orang yang dapatkan miracle-miracle Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan pastikan itu Anda Kan gitu Ya Nah jadi kalau dalam ilmu agama Ya Ini disebut sebagai mu'jizat Ya Mu'jizat itu untuk para nabi Kalau kita gak bakal dapet Ya Kenapa? Karena nabi sudah ditutup Lowongan untuk menjadi nabi sudah ditutup Tapi ada di bawahnya Yaitu karomah Yaitu para wali Ulama Para ulama-ulama Allah itu dapat karomah Hanya dengan mencetikkan jari Ya Tiba-tiba hujan turun Itu karomah Nah Kan kita bukan ulama Ya Ada di bawahnya Namanya ma'unah Sebagaimana tadi? Bu Rizka tadi Ya Selamat dari tsunami tergulung-gulung Di dalam obak Lalu kemudian selamat Di luar logika Itu namanya ma'unah Ya Itu namanya ma'u Ma'unah Nah sekarang Bagaimana cara mendapatkan ma'unah itu? Oke Nah jadi kita sudah belajar dua hal sekarang Ya Pertama Yakin bahwa Islam itu agama yang dahsyat Luar biasa Sumbernya dahsyat Realitanya juga dahsyat Sejarahnya tercatat Pinta emas Ya Kemudian yang kedua Ada jalan untuk mempelajarinya Yaitu dengan jalan keajaiban Ya Nah sekarang pertanyaannya adalah Yang ketiga Bagaimana cara mendapatkan keajaiban itu? Oke Nah Saya mau sampaikan Pertanyaan dulu nih Sebelum saya masuk ke yang ketiga Ya Siapa disini yang mau banyak duit? Itu dulu ya Siapa disini yang mau banyak duit? Coba tulis di komen Ya Siapa yang mau banyak duit? Nah Coba nih Waduh Langsung semua ya Oh banyak duit Ramadan hari Film Panitia Zahira Deni Purmiawan Ashifa Mau 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 Oke Gak apa-apa ya Supaya seru nih Supaya komennya tuh Keisi sama teman-teman semua Ya Zidhan Iqbal Tahat Oke Mau ya Sekarang saya mau tanya nih Yang jawab mau nih ya Tanggung jawab loh Tanggung jawab Yang jawab Mau Apalagi yang mau banget nih Saya tanya Ayat berapa Surat berapa Di dalam Al-Quran Yang nyuruh kita Dapat banyak duit Ya Pak Tulis Surat dan ayat berapa Di dalam Al-Quran Ini kuis ya Kan kita mau Dapat duit banyak Sekarang jawab Ya Tanggung jawab Surat dan ayat berapa Yang nyuruh Allah Untuk dapat banyak duit Bukan duit loh Banyak duit Orang saya tadi nanyanya Banyak duit Ya Ayo Coba sambil saya minum ya Al-Jum'ah Ayat 10 Bukan Al-Quran 77 Bukan Ya Coba Saya mau tau nih Ya CS Economic Club Udah tau belum Dapet ayatnya Kita sholat Karena ada ayatnya Kita puasa Karena ada ayatnya Kita pergi haji Karena ada ayatnya Mau banyak duit Terus kagak ada ayatnya Gimana caranya Pihacarane Ya Gimana caranya Orang gak ada ayatnya Atau gak tau ayatnya Sebenarnya ada Nanti saya kasih tau Ya Anissa ayat 9 Gak tepat Bekoro 245 Kosos 77 Bukan Gak spesifik itu Ayat-ayatnya gak spesifik Ya kan Anissa 9 itu cuma Kekhawatiran Kalau seandainya Meninggalkan generasi yang lemah Ya kan Kosos 77 itu Apa Jangan Apa Ya begitulah pokoknya Jangan terlalu Walatan sa nasibah Kaminah dunia Tapi gak banyak duit loh Banyak duit Al-Isra 31 Bukan Ya Oke Sudah ya Cukup ya Supaya gak kelamaan Al-Waqi'ah Bukan Gak ada ayat Banyak duitlah kamu Begitu mbak Ini itu Banyak duitlah kamu Itu ayatnya maksud saya Ada gak dalam Al-Quran Ada Ada Al-Kawusar malah ancaman Al-Tolak ayat 3 Bukan Itu cuma Dapat rezeki Ini kan saya ngomong duit Banyak duit Nah Ini kan kajian ekonomi Islam kan Oke Saya langsung jawab ya Surat 71 Ayat 12 Perhatikan ayatnya 71 Ayat 12 Yuk kita lihat 71 12 Fokus pada apa yang saya panahi Membanyakkan duit Nah itu dia Ya Wayum ditkum di amualim Mal dalam bentuk jamak Amual Ya Banyakin dulu Duit Jadi ayat ada ya Ayatnya ya Ada 71 Surat Nuh Ayat 12 Banyakin duit Saya tutup dulu Ya Jadi ternyata ada Ayat di dalam Al-Quran Yang memerintahkan kita Untuk dapat banyak duit Nah Jadi teman-teman semua Jadi kalau seandainya Kan gini ya Ini persoalan kita ya Kadang-kadang kita tuh kebingungan gitu ya Masuk kerja Masuk kantor Suruh banyak duit Masuk masjid Kiai bilang Untuk apa kejar dunia Ya Itu dunia hina Ya Hujung hidup kita cuma 2x1 meter Ya Yang bener yang mana Bos di kantor Apa kiai di pesantren Yang mana yang bener Ayo Bingung kan Yang mana yang bener Dua-duanya bener Tidak ada 2 pernyataan bertentangan Keduanya bener Gak ada Karena Ya sebenarnya Ya Disinilah yang Akhirnya harus kita luruskan Ya Tentang ini Boleh banyak duit itu Boleh banyak duit Cuma Caranya Kan gitu Jadi harusnya tuh Sama-sama Boleh gitu Kau mau banyak duit Oh semua saya tanya 100 orang Yang saya tanya 120 yang angkat tangan Mau banyak duit Iya kan Nah berarti kan fitrah manusia Untuk dapat banyak duit itu Ya Saya sambil lihat jam Ya Fitrah manusia Untuk punya banyak duit Nah Allah Nama Allah Al-Razak Al-Ghani Al-Muhni Allah yang maha memberi rezeki Allah yang maha kaya Allah yang maha memberikan kekayaan Nah itu namanya Allah Itu rezeki Ya Nah Maka kita tepatkan Caranya bagaimana Teman-teman semua Yuk kita belajar Ya Logika Al-Quran Sebelum saya jawab dulu Orang Barat juga mau banyak duit Sekarang saya mau tanya Bagaimana caranya dapat banyak duit Versi Barat Bagaimana caranya dapat duit Versi Barat Tulis di komen Ya Oke Waktu saya 10 menit Bekerja keras Bekerja keras Yes bener Kerja keras Kerjalah kamu Maka kamu dapat banyak duit Iya kan Kerja cerdas Kerja ikhlas Kerja lebih keras lagi Kerja keras Kerja keras Itu aja udah 100 orang yang ditanya Kok 120 yang menjawab Saking Semangatnya ada yang angkat tangan dua Ulet Kerja keras Tidak peduli hal-hal Itu dia Jadi orang Barat itu Orang Barat itu Mau banyak duit Caranya Kerja Yuk kita lihat Dalam ayat yang tadi saya sebutkan Kalau mau banyak duit Ya Disini Allah bukan cuma kasih banyak duit Banyak anak Banyak tebun Banyak sungai Artinya Passive income Caranya bagaimana Caranya tarik ke atas Minta Dan silahkan dicari lagi Dimana-mana Udah gak ada lagi Caranya apa Diudak-udak tuh ya Bagaimana caranya Ternyata bukan kerja Bukan kerja keras Bukan SWOT SWOT Strength Wigness Opportunity Threat Bukan POACE Planning Organizing Actuating Controlling Evaluating Bukan 4P Price Product People Bukan AIDA Awareness Interest Desire Action Bukan funneling Bukan Nah ternyata bukan itu Ternyata cara Untuk dapetin Banyak duit Adalah Minta Ampun Allah SWT Berfirman Minta ampun kamu Kepada Allah Kalau sudah diampuni Maka akan dikasih Hujan yang lebat Berupa duit Berupa anak Berupa tebun Berupa sungai Ambil semuanya Kata Allah Nah sekarang Percaya gak nih Hanya dengan Minta ampun Dapet duit Percaya gak nih Kanya gak percaya nih Hanya Minta ampun Dapet banyak duit Percaya? Percaya gak nih Hanya dengan Minta ampun Dapet banyak duit Percaya kata Umam Percaya gak Hanya dengan Dapet Hanya minta ampun Dapet banyak duit Apa kata Allah Kenapa kamu Tidak percaya? Ya Kenapa kamu Tidak percaya? Artinya sebenarnya Kita percaya di mulut Tapi hati Masih buat dosa lagi Nah jadi teman-teman semuanya Ini yang ketiga Yang saya maksud Ya Mengetahui Bahwa ada Dosa Mengetahui bahwa Dosa Adalah penghalang Rezeki Dan keajaiban Nah itu dasar Dari ilmu Magnet Rezeki Dasarnya adalah Satu Islam tuh kaya Dua Ada jalan kajaiban Tiga Ada dosa Yang menghalanginya So Bagaimana caranya Supaya dapet kajaiban? Yaudah Lepasin aja dosanya Ya kan gitu? Ya kan? Caranya sederhana Caranya hanya dengan Melepaskan Dosa Ya Nah ini Sebagai penutup Ya karena saya sudah Diingatkan oleh Panitia Waktunya Satu menit lagi Orang gak kenal Allah Kalau dia mau uang banyak Dia kerja 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 Makanya sebutannya Workaholic 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 Gila kerja Nah sementara Orang yang kenal Allah Mau uang banyak Mau keajaiban Maka caranya Minta ampun Atau dalam bahasa Taubaholic Gila Taubat Taubat lagi Taubat lagi Taubat lagi Taubat lagi Taubat lagi Itu caranya Nah akhirnya Orang-orang yang tadi Saya sampaikan Kok bisa Selamat dari Tsunami Kok bisa Dapat mobil Gratis dalam sebulan Kok bisa Pergi umroh Jalan-jalan Keliling dunia Kok bisa Amanahnya Utangnya 5,5 miliar Itu lunas Kok bisa Karena mereka adalah Para Taubaholic Mereka adalah Orang-orang yang Langsung melihat Dosanya Gak fokus sama Yang lain Ya Nah terakhir Terakhir Suma terakhir Ya Terakhir Suma terakhir Seperti naik Mobil Banyak orang yang naik mobil Itu kerja Kerjanya bagaimana Injak gas Iya kan Kerja Injak gas Injak gas Iya kan Itu kerja Kok mobil Kagak jalan-jalan Kenapa kok Mobilnya gak jalan Ternyata Rem tangannya Mas Aktif Rem tangannya Mas Aktif Ya Itu Rem tangan Lepas dulu Rem tangan Lepas Dulu Kalau rem tangan Udah kelepas Ngegasnya Dikit aja Jalan Ngegasnya Dikit aja Udah Jalan Maka Bagaimana Rumus Di dalam Dapatkan Keajaiban 98% Buka Dosa Atau Buka Rem tangan 2% Aja Kerjanya Demikian Sudah diingatkan Sama Mas Andika Rafi Sundoro Ya Sekarang Sudah masuk Sesi Tanya-jawab Demikian Itu sebagai Awal Diskusi kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ya Teman-teman semuanya Dari awal Sampai akhirnya Saya merinding Karena Bukan karena Kedihinan Merindingnya Merinding karena Terketuk hatinya Jadi mungkin Saya sedikit Mereview Atau merangkum Sedikit aja Jadi yang kita Pelajari Terkait magnet Rezeki ini Adalah Hal yang Diluar logika Yaitu Suatu keajaiban Jadi magnet Rezeki ini Tadi sudah dicontohkan Bisa haji Sebuah dari kanker Mendapatkan mobil Bahkan uang Dan bahkan Tadi ada juga Yang magnet Untuk menarik jodoh Jadi teman-teman Tadi juga sedikit Senyum-senyum Sendiri nih Kayaknya Oke Mungkin untuk Menasihkan waktu Kita langsung Lanjut Ke sesi pertanyaan Jadi Jadi Sudah banyak Alhamdulillah Masya Allah Untuk antusiasnya Mungkin saya izin Bacakan ya Untuk pertanyaan pertama Dari Saudara Zidhan Iqbal Mohon jelaskan Ustaz Apa itu Teori The Law of Attraction Kemudian Prakteknya seperti apa Ustaz Terima kasih Mungkin itu Mungkin itu pertanyaan Yang pertama Mungkin bisa Silahkan Ya ini berarti Sudah dengarkan Beberapa Audio saya Tentang LOP Jadi gini teman-teman Semuanya Jadi apa itu Law of projection Salah satu bagian Dari Jadi turunannya itu Jadi kan turun Tadi dasarnya itu Tiga tadi Dasar dari Ilmu magnet Terseki itu Tiga Pernyataan tadi Lalu kemudian setelah itu Kita dosanya Dosa apa sih Nah saya mau kasih tunjuk Ini teman-teman semuanya Bahwa ini seperti In focus In focus Terus kemudian Dia memancarkan sinyal Atau memancarkan cahaya Ke proyektor Kan gitu ya Nah Kemudian disini Ada dihubungkan Dengan sebuah laptop Ya ada kabelnya Kesana Ya kemudian dia Terpancar cahaya Sekarang pertanyaan saya Kalau disini A Maka di layar Pasti A Iya kan Sorry Saya ganti Ya Kalau di layarnya B Di layarnya B Maka di Eh sorry Kalau di laptopnya B Pasti Di Layarnya B Kalau di laptopnya C Pasti di layarnya C Kalau disininya D Pasti disininya D Dan seterusnya Nah Maka teman-teman semua Ini adalah sebuah hubungan Ya Bahwa manusia itu ajaib Manusia itu ajaib Dia bisa memancarkan apa saja Pokoknya apa yang Anda sampaikan Itu jadi Ya Nah Apa yang Anda Ngomongin Aduh kok kepengen Dure Ting Dateng Dure Gitu Aduh kok kepengen BMI Ya Allah Kepengen BMI Ting Dateng Cuma BMI gak gampang ya Saya mau kasih tau Beberapa yang Hampir teman-teman tuh Sudah pernah melakukannya Contohnya Misalnya Mas Naufan nih Ya Lagi Rapat gitu ya Di sekre kampus Gak tau sekarang rapatnya di online ya Kalau dulu saya rapatnya di sekre kampus Lagi ngobrol sama teman-teman Terus lagi ngomongin Ya Dhani Dhani itu Ya itu Dhani ya Hidup baik hati Sombong rajin Dan Pintar menabung Gitu kan Tiba-tiba Ujuk-ujuk Mak pedundu Itu Si Dhani dateng Dan kita ngomong Eh panjang umur Gitu kan Panjang umur Baru aja kita ngomongin Sekarang saya mau tanya Siapa yang gak pernah Terjadi hal seperti itu Ya Dari seratus orang yang saya tanyakan Seratus dua puluh yang jawab Pernah terjadi seperti itu Pernah apa? Sering Sering Berarti Kita tuh pernah Menyampaikan sesuatu Kemudian dia terpancar ke alam Dia terpancar ke alam Ini saya gambarkan ulang Ini manusia Ya Kemudian Dia mengucapkan sesuatu Terpancar ke alam Nah maka inilah ilmu Law of projection So Beware Everything Di dalam pikiran kamu Perasaan kamu Spiritual kamu Lisan kamu Ngomong apa aja Jadi dan terwujud Beware Contohnya Mau sembuh Pergi ke rumah sakit Sembuh Itu energi positif Ya Sembuh itu energi positif Sembuh Ya kan Sembuh adalah energi Kemudian Mau pergi kemana? Mau pergi ke rumah sakit Sakit juga energi Maka di Di alam Ya Itu saling meniadakan Jadinya apa? No Nggak jadi apa-apa Dalam sebuah hadis Silahkan dicatat Dalam sebuah hadis Nabi Bersabda Janganlah berdoa Yang kamu Yang kamu Ucapkan Doakan Pancarkan Nah itu Ilmu Law of projection Detilnya Nanti silahkan Dipelajari lagi Di Channel Telegram Secara gratis Begitu Mas Nova Karena ini banyak Banyak pertanyaan Insya Allah Mungkin insya Allah Sudah menjawab ya Dari saudara Zidhan Iqbal Maaf Langsung saja Pertanyaan kedua Dari saudara Hikmah Saya bacakan Bagaimana Cara meyakitkan diri Bahwa Setiap orang Sudah memiliki Jatah porsi rezeki Masing-masing Jadi Jika kemungkinan Ketika dihadapkan Dengan kondisi Kesulitan ekonomi Itu tidak mudah Membuat kita Bawa seasa Mungkin itu Pertanyaannya yang kedua Oke Jatah rezeki Sekarang saya mau tanya Apakah Dia sudah tahu Jatah rezekinya Waktu itu Ada yang nanya kan Pak Nas Bukankah Jatah rezeki itu Sudah di Dijaminkan Atau sudah diputuskan Ditakdirkan Oke Saya mau tanya balik Sama Bapak Saya bilang gitu Bapak Kalau takdirnya Bapak Ini duitnya berapa per bulan Tahu gak Dilauhul Mahfuz berapa Ya gak tau lah Itu dia Jangan-jangan Kita Nyangkanya Ini kan suku Zon Kita nyangkanya Itu rezeki Kita lima juta Padahal Dilauhul Mahfuz Tertulis Semiliar sebulan Kita gak pernah tahu Nah maka faktornya itu Ada faktornya tadi Dosa itu Dosalah yang membuat Rezeki kita gak banyak Jadi Dampak dari situ semua Akhirnya Kalau saat ini kita Ya Kok kayak gini ya Hidup gitu kan Tanyakan Kita punya dosa apa ya Dan gak usah Nunjuk ke orang Nunjuknya kesini Nunjuknya ke diri sendiri Saya dosa apa Ya kok ini Utang saya gak lunas Amanah saya gak lunas Kalau dalam ilmu Mahfuz rezeki ini Ada ilmu ini Disiplin kata Jadi ilmu disiplin kata itu Kita harus disiplin Gak boleh ngomong utang Tapi amanah Gak boleh ngomong sakit Tapi kurang sehat Yang gak boleh ngomong susah Tapi tidak mudah Kenapa Karena Malaikat itu Mengaminkan Apa yang didoakan Nah jadi Sebenarnya Saya malah ingin Mengajak gitu ya Kita semua itu Untuk meyakini Ayat Allah Bahwa kita itu Akan diberikan kekayaan Jadi bukan nyerah gitu loh Ya Kenapa ya Pak Nas Kok rezeki saya ini Cuma dua juta Mungkin ini takbir saya Saya gak mau begitu Saya malah Eh takbir kamu itu Bisa jadi dua ratus juta Tiga ratus juta Empat ratus juta Kita gak pernah tahu Oh iya Iya Ayo Gitu ya Mau gak kamu dapat Empat ratus juta sebulan Malah saya tantang begitu Mau Pak Nas Ya coba Seliti dosa apa yang dilakukan Yuk sama-sama kita lepaskan Jangan-jangan mata berdosa Terus nyalahin takdir Mata ngeliat yang diharamkan Terus kemudian Aduh Gaji cuma dua juta Lah mata kamu itu loh Iya Ngeliat yang haram Terus kemudian nyalahin takdir Gitu Ya Telinganya ngedenger aib Saudaranya Terus kemudian nyalahin takdir Takdir Allah itu takdirnya itu tadi tuh Umat Islam Kaya Itu takdir Cuma gak jadi kaya Karena dosa Dosa kita Jadi saya pengen ngajak Kita semua malah gak puas Dengan gaji segitu Gak puas dengan UMR Gak puas dengan segitu-gitu aja Kadarnya Pengen lebih dari itu Tapi caranya Sesuai dengan cara Allah Mulailah dari Berhati-hati dari dosa Kalau udah gak ada dosa Satu titik pun Ente minta apa jam Allah dikasih Kalau udah gak punya dosa Satu tetes pun Gitu ya Begitu Mas Nafal Jadi jangan puas malah Ayo dorong Ayo Ya kan kita belajar Supaya Jangan Jadi manusia yang pasrah Tapi jadi manusia yang Berkemajuan Tapi dengan cara Allah Demikian Insya Allah Terima kasih Ustaz Atas jawabannya Yang sungguh luar biasa Semoga menjawab ya Dari Saudari Hikmah Oke Masya Allah Mungkin kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Ini Masya Allah Luar biasa Sungguh antusias ya Pesertanya Mungkin lanjut Pertanyaan sedikit mirip Ustaz Cuman mungkin ini lebih Menjurus Sama sebelumnya Dari Saudari Khadijah Tadi Ustaz ya Bagaimana sebenarnya Konsep rezeki ini Apakah dia akan Mengajar kita Atau kita yang harus Mengajar rezeki ini Pak Ustaz Jadi mungkin sedikit mirip Mungkin bisa jelaskan Lagi Ustaz Terima kasih Tadi udah saya jawab ya Ya itu konsepnya Konsep mobil Ya Konsep mobil nih Ya Konsep mobil Dia akan jalan Selama ini kita ngomong Kerja-kerja Kerja itu ikhtiar Itu kerjaannya gas Tapi ada kerjaannya rem Nah selama ini kita gas-gas terus Tapi remnya Di Apa namanya Dipasang terus Maka Gas 90 Gas itu cukup 2% aja Ya Remnya Ya itu Lepaskan remnya Ya Itu 98 98% Di dalam diri umat Islam Nah Cuma kan gini ya Ada yang akhirnya bertanya Panas itu orang Enggak Kenal Tuhan Kenapa kok dia dikasih kekayaan Sama Allah Gini Sepanjang hidupnya Orang-orang yang ingkar Kepada Allah itu Sepanjang hidupnya Ingkar Ya Sepanjang hidupnya Orang yang gak kenal Allah itu Orang yang syirik itu Sesungguhnya orang yang syirik Kepada Allah itu Mereka memiliki Kezaliman yang besar Tapi Apakah mereka Pernah berbuat baik? Pernah Yes Ya Gerberangin nenek di jalan Bikin ini teknologi ini ya Kamera ini Kemudian laptop Ini kan orang-orang gak kenal Tuhan yang bikin Ya Itu perbuatan baik Maka Allah Maha membalas perbuatan baik Dibalasnya dimana? Di dunia Supaya apa? Supaya Allah gak punya hutang lagi Di akhirat Allah udah gak punya hutang lagi Nah itu dia Sementara kita Imah kita Ini Imah kita Orang muslim Sepanjang hidupnya berbuat baik Kenapa? Karena tidak ada perbuatan baik Yang paling disukai Allah Kecuali Ashadu Alla Illam Kita ngaku bahwa Allah itu Tuhan Tapi Pernahkah kita berbuat dosa? Salah Hilaf Alpa Lalai Lupa Ya Pernah banyak Maka Allah Maha membalas perbuatan salah Dan Allah gak tega Balas perbuatan salahnya orang yang beriman di akhirat Dibalasnya dimana? Di dunia Itu konsepnya memang berbeda Lain ladang Lain ilalang Itu istilah saya Ya Jadi lain ladang Lain ilalang Cara kita ini Cara kita itu yaudah Pokoknya Remnya diangkat dulu Ngegasma dikit aja Sehingga akhirnya Ikhtiarnya umat islam tuh Santai Sementara mereka Kebalikan Ya Gasnya 98% mereka Ya Remnya cuma 1% Gitu Ya Remnya itu cuma Ngelepas dikit aja Supaya apa? Supaya di neraka mereka masuk Dibalas oleh Allah S.W.T Begitu ya Allah Itu konsepnya Jadi konsepnya Rezaki itu Ya Itu Sudah Allah takdirkan Tapi Kita gak tau takdir Ya Makanya bedakan antara takdir dengan nasib Ya Ini takdir Beda dengan nasib Takdir ini Ya Takdir ini Ya Domainnya siapa? Domainnya Allah La yus'alu amma Yaf'al Wahum yus'alu Sementara Ya Nasib ini Ya urusan Manusia al-insan Ya Jadi Jangan Dicampur aduk Takdir memang Memang gak bisa diubah Tapi nasib bisa diubah Dalam Al-Quran Ya Allah sebutkan Sesungguhnya Allah Tidak merubah nasib satu kaum Sampai Manusianya sendiri yang mengubahnya Maka yuk kita ubah Ya Satu Yang kita pelajari hari ini adalah Ya Kitab Buang dosa Itu ya Demikian Mas Masya Allah Luar biasa Terkait takdir dan nasib Ternyata berbeda Dan Kita harus yakin Itu ya Satya Untuk keajaiban Akan datang kepada kita Masya Allah Mungkin untuk pertanyaan dari Saudari Nida Sudah terjawab ya Terkait bagaimana Menyelimuti keraguan tadi Kita harus yakin ya Bagaimana Keajaiban itu bisa datang Kepada kita Kemudian untuk Saudara Danes juga Untuk pertanyaannya Amalan apa saja Untuk minta ampun Itu terkait Taubat tadi Untuk solusi ketiga tadi Adalah Bagaimana kita Taubat seperti itu Mungkin langsung saja Karena kedapatan waktu Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Dari Saudari Uli Ustaz Saya sudah mempraktekan Ilmu Garputala Dari 4 tahun yang lalu Pernah suatu saat Saya mendapat ayat Dan saya mempraktekannya Tapi setelah saya menjalannya Saya merasa Langkah saya salah Apakah karena saya Kurang memahami Ayat tersebut Atau Cara Garputala Saya yang salah Ustaz Sukron sebelumnya Mungkin sudah pernah membaca Bukunya Nasirullah ini ya Saudari Uli Mungkin Bisa langsung Dijawab Pertanyaan Saudari Uli Iya Memang Kalau Ilmu Garputala Ini panjang ceritanya Panjang ceritanya Saya Sarankan Untuk Lebih Kalau memang Benar-benar serius Kan berarti Mencari Mencari Sudah banyak Sebenarnya Saya jelaskan juga Di Apa namanya Di Youtube Kemudian juga Saya jelaskan Di Di Apa namanya Facebook ya Nah nanti Kalau teman-teman mau Ini ada di sini ya Gratis pelajari Indomagnet Rezeki Di T.me Audio Magnet Rezeki Ini lagi jalan nih Tickernya Ya silahkan teman-teman Semuanya Di screenshot ya Untuk Masuk ke Telegram Atau nanti Ada panitia yang bisa Menuliskan Jadi Karena Keterbatasan waktu Saya gak bisa jelaskan Karena Untuk Menjelaskan tentang Garputala Ya itu Saya perlu Dia perlu Training sendiri Tapi gak apa-apa Anda nyoba aja Nanti kalau seandainya Dapet ayatnya Zikirkan aja Nanti minta Perunjuk sama Allah Ya Allah saya gak paham Tolong pahamkan saya Ya Allah saya gak ngerti Tolong ngertikan saya Ya Allah saya mungkin Gak tepat dalam Memaknainya Tolong bantu saya Ya Allah pasti Apa namanya Menjawab Doa Anda Gitu ya Seperti itu Jadi ini nanti Teman-teman Kalau seandainya itu Atau ini Yang paling ini Di sini ya Di t.me Audio Magnet Rezeki All free Semuanya gratis Yang ada di sini Ya silahkan Kalau ingin mempelajari Ilmu Magnet Rezeki Panjang itu Ada 44 jam Ya Kalau sekarang kan Cuma 1,5 jam Ya Nah itu ada 44 jam Sambil Lunyah Matri-matri Di kampus Ya Sambil mungkin Wallah Masya Allah Ternyata Dari peserta-peserta ini Sudah banyak mengikuti Kegitan Ustaz Nasullah Ya Ustaz Jadi bukunya Mega bestseller Sudah terjual Di seluruh Flosok Indonesia Dan ternyata Sudah banyak Yang mempraktekan Tadi Ustaz Terkait Garbutala ini Masya Allah Dan mungkin Untuk teman-teman yang lain Bisa screen capture Tadi ya Untuk telegram Ustaz Untuk linknya T.me Slash audio Magnet Rezeki Jadi nanti bisa Join disana Dan teman-teman Bisa Untuk Mendengarkan ya Ustaz Karena materinya Sangat banyak ya Ustaz Jadi mohon maaf Katanya keterbatasan waktu Jadi Saya selaku moderator Membatasi Pertanyaan ya Ustaz Ya tadi Pertanyaan dari Sudah di Uli Sekaligus Untuk pertanyaan terakhir ya Ustaz Ya mungkin Karena sudah Sorry juga ya Ustaz Mungkin dari Ustaz Bisa menyampaikan nih Closing statement Kepada kita semuanya Selaku peserta disini Untuk Closing statement Waktu dan layar Kami persilahkan Baik Rasanya sudah Saya sampaikan ya Kaitannya dengan Apa Dasar dari ilmu Magnet Rezeki ini Dan semuanya bersumber Dari Al-Quran Dan Sunnah Tinggal kita Asal kita mau Ya Mendekat kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan juga mendekatkan Kita jalan kepada Allah selangkah Allah jalan kepada kita Seribu langkah Kita jalan dengan Berjalan kepada Allah Menuju Allah dengan berjalan Allah menuju kita dengan berlari Saking Senangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Didatangi oleh Hambanya Maka yuk sama-sama ya Anda adalah generasi penerus Bangsa Ya kami titipkan Ya negeri ini Kepada kalian Ya kami mungkin juga Umurnya gak lama lagi Ya Saya sekarang ini sudah 43 ya Anda yang masih panjang Sekali ya Waktunya Untuk memberikan Kontribusi terbaik Bagi negeri ini Maka berikan kontribusi Dengan ilmu Allah Karena Sekarang ilmu Allah Dengan ilmu barat Itu nyampur Sehingga akhirnya Kita gak bisa lagi Menentukan yang mana Yang sebenarnya Ilmu yang terbaik Maka Bismillah Sambil anda belajar Di universitas Yuk sama-sama belajar juga Ya Ilmu Ilmu Allah Ya kalau seandainya Gak sampai belajar Ngaji kitab Tapi dengan ilmu Allah Yang Dengan kita kemas Sebagai ilmu Magnet Rezeki ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kejayaan Kepada anda semua Demikian Mas Taufal Saya juga bahagia Terima kasih banyak Sudah mengundang saya Happy banget saya Mudah-mudahan Ada generasi muda Yang hebat Ya di kemudian Amin 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 Ya Rabbal Alamin Masya Allah Terima kasih Ustadz Yang telah berbagi Materi Pengalaman Dan juga insightnya Jadi sorry-sorry Berfaedah Mungkin ada yang Disambi masak Ataupun disambi Menyiapkan Buka Jadi bisa Lebih produktif Di seri hari ini Masya Allah Terima kasih banyak Ustadz Yang sudah hadir Menyempatkan di seri hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan Materi-materi yang terbaik Dari channel ini Insya Allah Anda adalah makhluk Yang ajaib Tinggal kita sempurnakan Faktor-faktornya Dan insya Allah Dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan Materi ini Sampai Anda menemukan Potensi terbesar Diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Inginkan untuk Anda Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh